Bayangkan kalau orang mulia, agama yang mulia bersatu, berapa kuatnya kita di dunia ini? Sayangnya kita tidak bersatu. Yang hebat merasa hebat, yang tidak hebat merasa hina. Padahal Islam ini kita nabikal, jasa dil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau tubuh yang satu, sokong menyokong. Nggak boleh yang satu bilang paling hebat, yang satu kurang hebat. Kayak kita beli mersi, dua miliar. Apa kata mesin? Saya paling hebat. Dua miliar itu saya yang paling mahal. Kalau bannya kempes 44 mau jalan kemana? Bikilah kau jalan pakai mesin, jangan pakai ban. Ngambek bannya 44 mau apa. Ban bilang, saya paling hebat. Bautnya bilang, coba lu jalan bautnya ngelepasin semua, kalau nggak nyungsep masuk god kamu. Apalah artinya sebuah baut? Iya, tapi baut itu menentukan berputarnya roda. Jadi kita beli dua miliar mobil mersi itu termasuk beli bautnya. Betul? Jangan kita anggap repusanya paling hebat. Nggak ada. Semuanya satu kesatuan. Kalau jasa dil wahid. Baru dua miliar harganya karena lengkap itu. Karena lengkap ada wipernya. Kalau nggak ada wipernya, siapa yang mau beli? Dua miliar. Wiper nggak ada, nggak beli sendiri. Dua miliar nggak pakai wiper. Jadi, hebatnya Nabi itu mencontohkan kita seperti jasad yang satu. Kalau jasad yang satu itu dukung-mendukung. Nggak boleh satu merasa hebat, satu merasa hebat. Kata lidah, aku paling hebat. Kenapa aku bisa bicara? Apa saja bisa saya ucapkan dengan lidah saya. Manusia kalau nggak ada lidahnya, akan menjadi manusia tidak berguna. Jadi, aku yang paling hebat. Yang lain, diam semua. Jangan banyak cincong. Apa yang saya buat, diam semua. Jangan protes. Ilih. Manusia itu baru indah kalau lidahnya satu. Kalau dari ujung kepala sampai kaki lidah semua. Jeleknya lah manusia itu. Jadi, jangan merasa hebat dengan lidah itu. Lidah yang hebat itu. Cuma satu. Betul. Tapi dikurung. Dikurung Allah SWT dengan 32 gigi. Udah dikurung pakai gigi. Masih dikurung pakai dua bibir. Walisana wasyafatain. Dan lidah itu. Dikurung diantara dua bibir. Maksudnya apa? Biar jangan petentengan itu lidah. Lidah itu kalau dikurung pakai gigi masih bisa ngomong. Awas kaya. Tak fahat, kaya. Masih bisa ngomong. Oleh karena itu, selain dikurung sama gigi. Dikurung sama bibir. Kalau udah dikurung bibir, nggak bisa ngomong. Maksudnya apa? Biar direm sedikit kehebatan lidah itu. Nggak bisa kita hebat kalau sendiri. Jari-jari tangan ini lemah-lemah. Jempol ini telunjuk. Lemah-lemah ini. Tapi ketika dia bersatu. Menjadi tinju. Wah, dahsyat. Apalagi tinju miktation. Pup. Pingsan orang. Apalagi tinjunan Nabi Musa. Ditabok sekali mati Bani Israel. Coba kalau mukul orang pakai jari terunjuk. Sini kamu. Gelibos. Jadi, tanpa persatuan nggak ada apa-apa. Nah, silakan berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Ada yang keras. Ada yang tajam kayak gigi. Jadilah dia gigi. Mungkin Habib Rizik dan kawan-kawan kayak gigi. Main potong. Main koyak. Main kunyah. Ada yang kayak lidah. Ya Allah. Ampunkan dosa kami. Ya Allah. Dia kayak lidah. Ada yang kayak kuping. Setengah. Keras. Setengah lembek. Coba kuping kayak gigi. Robeklah semua kasur. Biarkan dia dengan dirinya masing-masing. Asal tetap satu dalam keimanan dan keislaman. Dia memperkuat agama. Mulia dunia dan akhir. Jangan paksa satu kedudukan untuk mengerjakan kedudukan yang lain. Jangan paksa gigi jadi kaki. Kaki jadi gigi. Nggak bisa. Tangan mau dipungsikan jadi kuping. Kuping dipungsikan jadi lidah. Nggak bisa. Biarkan dia berjalan dengan fungsinya masing-masing. Tapi bersatu. Paham? Paham? Kami orang Medan beginilah ceramah kami. Kami orang Medan memang begini. Datang. Assalamualaikum. Pulang. Nampak punggung. Assalamualaikum. Kami balik belakang aja. Orang Jawa mana bisa begitu. Dia rasa kurang sopan. Dia Assalamualaikum. Mundurnya. Pulangnya mundur. Assalamualaikum. Dia mundur. Kami mana ada itu? Assalamualaikum. Pulang belakang terus. Itu orang Medan. Ada apa urusan? Nggak bisa selesaikan. Di luar kita siapkan. Selesai di luar. Cekekkan batang leher kau nanti. Itu orang Medan. Kalau orang Solo kan lain. Dia lembut. Dicabutnya krisnya. Kue arep tak pateni. Mau dibunuhnya aja baik dia. Kue arep tak pateni. Kalau kami mana ada. Kue bunuh kau nanti baru kau tahu ya. Oh begitu. Dan sahabat Nabi dulu seperti itu. Umar bin Khotob. Dia memang seperti orang Sumatra. Mau hijrah dia bilang. Saudara-saudara naik kuda dia keliling. Pengumuman dia. Besok Umar bin Khotob mau hijrah. Menyusul Nabinya ke Medina. Siapa yang nggak senang. Boleh cegat Umar bin Khotob. Kalau kepingin istrinya jadi janda. Anaknya jadi yatim. Cegatono. Umar bin Khotob. Nggak ada yang berani. Yang lain disiksa. Khobab disediakan api. Barah api. Diseret Khobab Rodi Lanhu. Di atas barah api. Sampai kulit dan daging punggungnya. Terbakar semua. Kena barah api. Nggak bisa ngelawan. Jadi memang begitu. Biarkan ulama Jawa dengan gaya Jawa. Saudara-saudara. Kita itu yang mesti goyong ini kuih. Nungkone mati pih. Biarkan. Kami orang Sumatera mana bisa begitu. Kalau kami ceramah kayak begitu. Di Medan. Tidur semua orang. Pulang-pulang ditanya biniknya. Istrinya nanya. Dari mana mas kok pulang jam 10? Ngaji. Ada ceramah agama. Siapa ustadnya? Terkujulkan lain. Apa isi ceramahnya? Amabakdu. Dia tidur. Biarkan Islam Sumatera dengan gaya Sumatera. Islam Jawa dengan gaya Jawa. Biar. Kalau orang Jawa memang masuknya begitu. Masuk Islamnya pun dari zaman dulu. Lewat budaya. Ler, iler, 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 iler. Ya itu orang Jawa. Kami mana ada iler, 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 iler. Apa iler? Ulu, iler. Nggak ada. Kalau masuk Islam ucap sadat kau. Begitu aja kami orang Sumatera. Nggak pandai bahasa-basi. Tapi semuanya tetap beriman dan beris. Mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.